Keinformasi pertama, pemirsa gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rencananya akan menutup tempat hiburan Alexis, namun eksekusi penutupan belum dilakukan. Informasi selengkapi kita bergabung dengan Prilia Karfolo dari Marta Dinata Ancol, Jakarta Utara. Prilia, seperti apa informasi terkait dengan penutupan tempat hiburan Alexis sampai saat ini? Ya ya, si penutupan hotel Alexis ini kembali mencuat dikarenakan bocornya ataupun beredar ya surat koedaran berkops Satpol PPDKI Jakarta yang meminta bantuan petugas TNI dan juga Polri untuk melakukan kegiatan penutupan secara paksa dari hotel Alexis. Memang hingga dengan saat ini rencana penutupan Alexis tersebut belum dilaksanakan, dikarenakan belum ada koordinasi yang jelas antara petugas Satpol PP, TNI Polri dan juga pihak dari Pemrof DKI Jakarta sendiri. Terkait bocornya surat edaran berkops Satpol PP tersebut, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengaku marah begitu, ya sih. Dikarenakan surat edaran tersebut memang hanya berlaku ataupun hanya boleh diketahui oleh jajaran pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Tidak boleh diketahui oleh halayak ramai begitu. Sehingga Anies Baswedan pun akan menindak tegas bagi jajarannya siapapun yang diketahui membocorkan informasi tersebut. Kemarin, ya sih, diketahui bahwa petugas gabungan baik Satpol PP, TNI dan juga Polri sudah bersiaga untuk melakukan penutupan Alexis. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, belum ada kejelasan dari pukul 11 siang hingga pukul 4 sore, rencana tersebut belum direalisasikan, dikarenakan belum ada instruksi ataupun koordinasi yang jelas dari pihak Pemrof DKI Jakarta sendiri. Ya, Prilis, dan selanjutnya seperti apa pengamanan yang dilakukan di sekitar Alexis dan bagaimana tanggapan pihak Alexis terkait dengan penutupan tersebut? Ya, ya sih, dari pantauan kami sejak pukul 8 pagi hari tadi hingga dengan saat ini, tidak ada aktivitas yang berarti yang kami pantau di sekitar kawasan Alexis. Di depan hotelnya pun terlihat penjaga ataupun petugas keamanan berjaga-jaga. Kami mencoba untuk mendekati kawasan Hotel Alexis, namun memang dilarang begitu oleh petugas keamanannya. Kami pun tidak boleh mengambil gambar sekitar kawasan tersebut, jadi karena kan memang kawasan tersebut disterilkan dan tidak boleh ada awak media yang mendekati kawasan dari Hotel Alexis. Kami sudah mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu PR dari Hotel Alexis bernama Ritwan, dan dirinya menyatakan bahwa tidak ada pemberitahuan, peringatan begitu dari pihak Pemrof DKI Jakarta terkait rencana penutupan Hotel Alexis. Ritwan pun menyatakan, Yasi dan juga pemirsa bahwa Hotel Alexis ini sudah tidak ada ataupun ditutup. Namun bar ataupun tempat karaoke salah satu unit yang berada di dalam Hotel Alexis bernama 4Play ini memang diketahui masih beraktifitas seperti biasa saat ini, hingga dengan sekarang dikarenakan memang surat izinnya pun masih berlaku. Yang membuat masyarakat resah, Yasi, dikarenakan memang salah satu unit usaha di Hotel Alexis itu tersebut masih berlaku, sehingga walaupun Hotel Alexis ini ditutup ataupun tidak diperpanjang izin usahanya oleh Pemrof DKI Jakarta, namun dugaan masih adanya praktek prostitusi ini memang masih ada di dalam Hotel Alexis, dikarenakan bar ataupun tempat bernama 4Play tersebut masih beraktifitas hingga dengan saat ini. Yasi dan juga pemirsa hingga dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi yang jelas tepatnya kapan rencana penutupan Alexis ini dilakukan. Jika kita boleh meminjam pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jika masyarakat ingin mengetahui kapan Alexis tersebut akan ditutup, jika ingin terkejut maka kita hanya bisa menunggu saja.